Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman dangdut terus apa kabar kalian semuanya hari ini dimanapun berada mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan keberkahan selalu amin kali ini kita akan kembali membedah kaset atau mengupas tuntas salah satu album dari penyanyi dangdut pria Indonesia yang sampai sekarang masih hits dengan karya-karyanya dan masih aktif di berbagai event ya di show off air dan on airnya juga masih karena penyanyi yang satu ini lumayan agak lawak ya jadi dia bisa mengembangi untuk bisa tampil menjadi seorang pelawak juga ya beliau adalah ayah Cacahan Dika dan kali ini album yang akan kita bahas yang akan kita kupas tuntas di album yang ini Cacahan Dika Naiz Larasati disini terus ada DCF dan judul besarnya adalah Mandi Kembang ada lagu apa aja di album ini tentunya tunggu terus dan saksikan terus videonya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah teman-teman dangdut terus ini adalah kaset yang sudah saya buka ini dari Gajah Mada Record dunia musim musik dunia kami ini kasetnya titanya masih bagus ini ketika di play di tip recorder ini masih mulus ya untuk album Mandi Kembang Kang Cacahan Dika ini terus ini covernya sudah saya buka juga ini plastiknya lumayan kotor jadi saya buka aja tidak ada lirik sih cuma ini karena memang kertasnya keras ini nempel sudah nggak bisa dibuka tuh ya kalau dipaksa pun ini pasti sobek di bagian dalamnya ada tulisan Gajah Mada Record masa berlakunya 1 Oktober 1993 sampai dengan Oktober 1994 jadi satu tahun saja ya Mandi Kembang, Cacahan Dika, Naiz Larasati, DCF, Muksin Hussein, dan Audah musik Hussein Audah maksudnya terus disini ada 8 lagu nih untuk yang pertama di Said A ada Mandi Kembang ada Lembah Nista, ada Antara Jawa, Sumatra, Memori 92 itu untuk Said A nya dan untuk Said B nya ada Benih Bencana ada Nasib Pengangguran, Nasib Seorang Duda, serta Sedan dan Biskota disini juga ditulis ada artis Naiz Larasati ada Ati David ini musik Hussein Audah dan kawan-kawan tentunya ini produksi dari GM ya Gajah Mada Record ini Biang Dangdut terus ini Mandi Kembang disini ada bandrol penjualan kaset waktu itu dengan harga 5.000 rupiah saja Mandi Kembang ya ini ada fotonya ini foto Kang Cacahan sama ini yang perempuan ini siapa ya apa DCF ya karena Naiz Larasati saya mengenali ini sepertinya DCF yang saya tanyakan dari ke-8 lagu yang ada di album ini mana lagu yang dibawakan oleh Teh Naiz Larasati sama DCF karena saya tahu saya ini lagu-lagu ini dibawakan Kang Cacah atau mungkin yang Memori 92 atau Lembah Nista yang duet ya nanti coba kita cari tahu lagu-lagunya di platform musik tentunya ya itu saja untuk kaset atau album Mandi Kembang Kang Cacah informasi yang bisa kita bagi ya kalian menyukai lagu yang mana nih kalau Mandi Kembang sendiri ya bercerita tentang seorang kekasih ya ingin kembali gitu kekasihnya ceritanya tuh Kang Cacah tuh punya pacar lah bisa dibilang seperti itu terus putus karena satu dan lain hal terus si ceweknya ingin kembali ke Kang Cacah sampai melakukan Mandi Kembang kurang lebih seperti itu dan Kang Cacah sendiri tidak mengizinkan itu kalau kau ingin kembali ya kembali saja nggak usah melakukan ritual Mandi Kembang segala rupa gitu Kang Cacah ini masih aktif ya di dunia tarik suara masih lagu-lagunya masih ada single-singlenya juga masih keluar dan ia masih sering diundang di berbagai acara-acara talk show atau reality show TV ya seperti di kemarin saya melihat terakhir di pagi-pagi amyar dia diundang terus ada di Bronis di Bronis juga dia diundang di Laporpa juga sering saya melihatnya gitu jadi aktif masih off air dan on airnya juga masih kencang nih untuk Kang Cacah itu saja untuk album Mandi Kembang yang bisa saya bagi untuk teman-teman yang dutters mudah-mudahan jadi tahu ternyata lagu antara Jawa dan Sumatera ada di album Mandi Kembang Sedan dan Biskota juga ada di Mandi Kembang karena belakangan ini sudah dirilis ulang ya dirilis ulang dengan versi terbarunya nah itu tadi kaset yang sudah kita kupas tuntas ternyata ada 8 lagu di dalam album ini ada lagu apa saja yang kalian sukai tentunya kalau saya sih terus terang antara Jakarta Sumatera antara Jawa Sumatera enak lagunya terus ada Sedan dan Biskota juga luar biasa setelah Mandi Kembang tentunya ya nah itu saja untuk bedah kaset di edisi kali ini Cacahan Dika Mandi Kembang tunggu terus sajian video bedah kaset terbaru dari pedangdut lainnya dan dari album-album dan lagu-lagu dangdut lainnya yang hatch di tahun 90-an Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam dangdut selamat menikmati